Tim Opsional Satres Narkoba Polresta Gendari menggagalkan peredaran sabu-sabu dari seorang pria berinisial TB di sekitar kantor DPRD pada selasa malam. Saat diringkus, TB sedang duduk di sebuah haltebus sembari mencari lokasi untuk menaruh sabu-sabu tersebut. Polisi yang mencerigai gerak-gerik pelaku akhirnya melakukan penggeledahan. Alhasil, satu bungkus sabu-sabu ditemukan di tangan tersangka. Saat dilakukan pengembangan, polisi kembali menemukan 26 bungkus sabu-sabu lainnya di rumah pelaku. Pelaku mendapatkan sabu-sabu dari rekannya inisial M dengan upah 100 ribu rupiah jika berhasil mengedarkan sabu-sabu tersebut. Dari pengakuan saudara TB bahwa saudara TB ini belum pernah dilakukan proses hukum terkait narkotika. Namun, dia memperoleh itu dari seorang lelaki EM yang merupakan temannya pernah bersama-sama selaku sopir mobil. Kemudian pada saat ditangkap di halte itu posisinya pelaku ini melakukan transaksi menempel atau seperti apa? Jadi pada saat itu saudara TB ingin memindahkan barang tempelan. Ingin memindahkan barang tempelan kemudian ditangkap oleh tim opsional. Berarti cara pasaran itu sistem timpel emang? Ya, jadi caranya menurutnya mereka ini adalah tidak ada lagi melalui transaksi langsung tapi melalui tempelan di titik-titik tertentu. Akibat perbuatannya TB kini harus meringkuk di sel tahanan Polres Kendari dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Algasali melaporkan dari Kendari.